Ini dalam keadaan sehat, keadaan baik, dari yang jauh dan yang terdekat. Mungkin yang paling jauh tadi ada, dari, dari, apa, dari mana, Siti Kalang. Tuh, dari Siti Kalang ya, cukup jauh. Dijelasin untuk acara kita hari ini itu ada apa aja? Benar, baik-baik, selamat sore. Jadi, hari ini kami dari Gravedia Edukasi mengadakan acara Nonton Taram dengan bumbu-bumbu dari sekolah-sekolah swasta dan negeri di Kota Meda. Acara ini tentu kami membuat dengan memilih salah satu film, yaitu film Budi Budi Kerti. Jadi, acara ini berlangsung dengan mengaksur pada hari ini kami melakukan grand launching untuk pendekit UBU dari sekitar kerajaan media edukasi. Dan harapan pendekit kerajaan media edukasi bisa terus eksis, bisa berinnovasi, bisa terus berkarya di dunia pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga bisa membantu pendidikan kita. Acara ini berlangsung di 10 kota yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan kami memilih film Budi Pekergi karena kami melihat film Budi Pekergi ini sangat banyak makna-makna yang tertandung buat para pendidik, penduduk-penduduk, terutama pendidik, dimana kita juga bisa mendidik dengan lebih baik dan bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi makna yang akan diberikan kepada anak didik. Jadi guru-guru juga bisa melihat apa yang terjadi luar film ini bisa diimplementasikan di sekolah mereka. Dan ada juga hal negatif dan positifnya ini perlu berbeda dari para guru sehingga kita memilih film ini. Dan harapan kami, antara guru dengan penduduk gram-media edukasi bisa bekerjasama ke depannya menikmati pendidikan. Itu adalah maksud dari dua acara ini yang kami buat yang berlangsung di 10 kota. Gimana nih kesan-pesannya setelah menonton film ini terutama? Pesan-pesannya setelah melihat film Budi Pekergi ini kita harus lebih berhati-hati dalam bermain media sosial. Pertama, kepada anak-anak muda yang akan hasil membuat berita yang kita dapat sembari tidak melihat hasil atau kenyataannya. Nah, jadi pesan berikutnya adalah kita sebagai seorang guru untuk mendidik siswa harus betul-betul diciptakan menjadi nilai Budi Pekergi. Jangan melihat apa yang diajarkan seakan-akan itu menjadi hukuman. Bahwasannya yang diajarkan hukuman tadi adalah berupa refleksi. Ini, itu aja.